Ya Wilson, hari ini hari lahirnya Pancasila. Kamu hafal gak sila-sila Pancasila? Masih hafal dong, kan dari dulu, dari kecil kita udah sebutin setiap upacara, setiap hari. Bahkan jadi salah satu mata ujian dulu kalau nama mata pelajaran itu PPKN. Betul sekali. Nah kali ini kan kita dua tahun terakhir sekolah online nih. Kira-kira kaulam muda era pandemi ini apakah masih hafal ya sila Pancasila? Kita lihat langsung saja hasilnya. Pancasila nih Bang. Oke, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelimanya Bang. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebutkan sila keempat Pancasila Bang. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima Bang. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keempat dari Pancasila Bang. Aduh, oh ini ya perayaan ini ya, hari Pancasila ya. Kemusyawaratan kerakyat, eh gue lupa. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, mbaknya dengan mbak siapa nih? Dwi. Sila kelimanya mbak. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan mbak siapa nih mbak? Elin. Mbak Elin boleh sebutin sila keempat dari Pancasila. Aduh, enggak kan. Harus siapa? Harus siapa? Oh, lupa. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelimanya mbak. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ternyata masih pada tahu ya. Meskipun tadi ada yang malu-malu, ada yang masih ragu. Tapi seenggaknya masih diingatkan kembali, masih pada hafal ternyata. Betul sekali. Biasanya kalau ditanya dadah kan memang sedikit kaget dan tiba-tiba lupa aja. Kita lagi mikir, mau makan siang apa nih nanti? Ditanya Pancasila. Oke.